5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 6, Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 3, Tumbuhan di Sekitarku, Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Adik-adik amatilah gambar halaman sekolah Lani berikut ini Bersih bukan? Nah kegiatan apakah yang dilakukan oleh Lani bersama Beni dan Udin adik-adik? Ya mereka sedang membaca buku bersama-sama Adik-adik menurutmu apakah tanaman yang ditanam di lingkungan sekolah itu memiliki arti yang penting? Tentunya di sekolah kalian ada tanaman atau tumbuhan ya adik-adik Apakah itu tanaman yang ditanam itu memiliki arti yang penting untuk lingkungan sekolahmu? Lalu mengapa adik-adik? Apa alasannya? Kalau kamu bilang penting apa alasannya? Kalau kamu bilang tidak penting apa alasannya? Nah menurut Kak Citra tanaman yang ada di lingkungan sekolah itu sangat penting adik-adik Ya mengapa? Karena akan memberikan kesucukan bagi kita loh Kita bisa berteduh dari panasnya matahari di bawah pohon Apalagi kalau adik-adik sedang istirahat sekolah nih adik-adik Nah tanaman sendiri itu juga menghasilkan oksigen Oksigen itu udara yang dihirup oleh manusia adik-adik Jadi tumbuhan atau tanaman itu sangat penting berada dimanapun adik-adik Jadi lingkungan sekolah kalian harusnya memiliki tumbuhan atau tanaman Adik-adik disini ada bacaan yang berjudul Halaman Sekolah Lani Mari kita simak bersama-sama adik-adik Lani, Udin, dan Beni bersahabat sejak mereka kelas 1 Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah Pohon mangga itu rindang sekali sehingga memberikan suasana yang sejuk Selain pohon mangga ada jenis tanaman bunga yang ditanam di pinggir pagar sekolah Setiap hari Senin dan Kamis anak-anak kelas 5 mendapat giliran menyirami tanaman bunga tersebut Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah Lani Nah itu tadi adik-adik bacaan mengenai halaman sekolah Lani ya Ternyata halaman sekolah Lani itu banyak sekali tumbuhan adik-adik Ada pohon mangga, ada bunga-bunga yang menghiasi Nah adik-adik setiap Senin dan Kamis anak-anak kelas 5 itu mendapat giliran atau tugas untuk menyirami tanaman Mengapa tanaman harus disirami? Ya supaya bisa tumbuh dengan subur adik-adik Kalau tidak disirami pasti nanti bisa layu dan mati Nah adik-adik dari bacaan ini nih ya Coba kita akan lingkari bersama Mana sih yang termasuk dalam huruf kapital yang digunakan dalam kalimat Dan lingkari tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat dalam bacaan Nah disini Kak Citra munculkan lagi ya Mana nih huruf kapitalnya? Apakah adik-adik menemukan huruf kapital dan tanda titiknya? Ketemu ya adik-adik ya pada judulnya ini Juga memakai huruf kapital ya Lalu ada nama orang disini Itu juga memakai huruf kapital Nah disini penggunaan tanda titik itu di akhir kalimat adik-adik Lalu masih ada lagi nih ada huruf kapital Ada tanda titiknya ya Nah adik-adik disini kalian bisa menemukan Tanda titik dan huruf kapital dalam penulisan kalimat ya Kalimat dalam bacaan ini Nah disini ada nama orang memakai huruf kapital Lalu awal kalimat juga memakai huruf kapital Dan nama hari juga memakai huruf kapital Lalu tanda titik disini digunakan untuk mengakhiri kalimat Nah dari hasil kita melingkari ini bisa disimpulkan ini adik-adik Nah huruf kapital itu dipakai untuk menulis di awal kalimat Nama orang, nama hari, dan judul bacaan Itu tadi adik-adik ya kesimpulannya bahwa huruf kapital itu dipakai untuk menulis di awal kalimat Di nama orang, nama hari, dan judul bacaan Nah judul bacaan tadi kan diawali juga dengan huruf kapital Nah tanda titik sendiri adik-adik itu dipakai untuk mengakhiri yang namanya kalimat berita Nanti ada kalimat tanya, ada kalimat perintah ya Kalau kalimat perintah itu diakhiri tanda seru Kalimat tanya itu diakhiri tanda tanya Tapi kalau kalimat berita itu diakhiri dengan tanda titik Adik-adik tulislah sebuah karangan singkat nih Yang menceritakan tentang merawat tanaman di sekitar sekolah kalian Perhatikan penggunaan huruf kapital adik-adik Dan tanda titik dalam karanganmu Gunakan juga huruf tegak bersambung Nah disini Kak Citra punya contoh nih ya Karangan dari Kak Citra merawat tanaman sekolah Sekolahku penuh dengan bunga dan tumbuhan Setiap hari kami bermain di taman sekolah Setiap kamis aku dan teman-teman mendapatkan tugas untuk menyirami tanaman Kami mendapatkan giliran setiap harinya untuk merawat tanaman Tanaman di sekolah juga dirawat oleh petugas sekolah Dengan adanya tanaman sekolah kami menjadi sejuk dan rindang Nah ini tadi adik-adik ya Karangan mengenai merawat tanaman sekolah Masih ingatkah adik-adik tentang desain model plastisi yang kalian buat? Nah adik-adik disini ya ada model plastisin yang bisa kalian buat Buah-buahan, bunga, bahkan hewan juga adik-adik Nah kalian bisa membuatnya lagi loh adik-adik menggunakan plastisin Coba siapkan bahannya dulu ya Dan perhatikan langkah-langkahnya Bahannya adalah plastisin Lalu cara membuatnya yang pertama Siapkan dulu alat dan bahannya Lalu lunakkan plastisin dengan cara memijat-mijatnya Hingga bisa dibentuk adik-adik ya Jadi kalian pijat-pijat hingga bisa dibentuk Lalu bentuklah plastisin itu sesuai dengan desain model yang kalian buat Misalnya kalau buat buah ya bentuknya seperti buah Kalau buat bunga ya bentuknya seperti bunga Adik-adik disini untuk kebutuhan membuat model bunga dan buah Ibu guru itu menyiapkan 20 oz plastisin Nah berapa kilogram kah itu? Kalau 20 oz itu ada berapa kilogram adik-adik? Adik-adik tentunya masih ingat bahwa 1 kilogram itu ada 10 oz Atau kebalikannya ya 10 oz itu sama dengan 1 kilogram Nah disini kalau 20 oz itu berarti 10 oz ditambah 10 oz 10 oz sendiri sama dengan 1 kilogram Berarti 10 oz 1 kilogram ditambah 10 oz 1 kilogram Berarti ada 2 kilogram Disini kita bisa simpulkan bahwa 20 oz itu sama dengan 2 kilogram Adik-adik mari kita belajar bersama-sama soal cerita berikut Ibu membeli wortel 20 oz dan kentang 30 oz Nah disini ada 2 pertanyaan Yang pertama berapa oz total belanjaan ibu Dan yang kedua berapa kilogram total belanjaan ibu Yang pertama yang ditanyakan adalah dalam oz Nah disini kita bisa tulis seperti ini adik-adik ya Kalian perlu ketahui dulu 10 oz itu sama dengan 1 kilogram Atau 1 kilogram itu sama dengan 10 oz ya Nah untuk mengetahui total belanjaan berarti Yang dibeli ibu wortel dan kentang Nah wortel ini ada 20 oz beratnya ya Lalu kentangnya ada 30 oz Sekarang kita jumlahkan 20 ditambah 30 Karena disini satuannya sudah sama ya Kita jumlahkan adik-adik 20 ditambah 30 Nah 0 ditambah 0, 0 2 ditambah 35 Berarti jawabnya ada 50 oz Nah untuk soal yang pertama sudah kita jawab Jawabnya 50 oz Tapi soal yang berikutnya berapa kilogram Berarti ini kita ubah menjadi kilogram Untuk menjadi kilogram ini berarti 50 oz nya Kita bagi 10 Ya karena 1 kilogramnya 10 oz ya 50 dibagi 10 bagaimana? Coret saja angka 0 nya adik-adik 5 dibagi 1 sama dengan 5 Jadi ini jawabnya 5 kilogram Nah sudah ketemu kan Jadi yang kesimpulannya total belanjaan ibu adalah 50 oz yang pertama Lalu jawaban yang kedua Jadi total belanjaan ibu adalah 5 kilogram Karena yang kedua yang ditanyakan adalah kilogram Kita lihat nih adik-adik soal berikutnya Lani memetik 10 oz tomat dan 20 oz terung Atau terung ya adik-adik ya Dari pekarangan rumahnya Berapa oz total hasil panen Lani Dan berapa kilogram total hasil panen Lani Berarti kita cari dulu dalam oz nya dulu ya adik-adik ya Berarti kalau total semuanya itu berarti di jumlah Tomat ditambah terungnya Nah tomat itu ada 10 oz Terungnya ada 20 oz Kita jumlahkan 10 ditambah 20 Berapa ya adik-adik ya 10 tambah 20 Ya bagus 30 adik-adik Berarti jawabnya ada 30 oz Nah disini kita akan ubah menjadi kilogram Tadi kalau oz menjadi kilogram kita bagi dengan 10 30 dibagi 10 Kita coret angka 0 nya adik-adik 3 dibagi 1 sama dengan 3 Berarti jawabnya 3 kilogram Nah untuk yang pertama kesimpulannya Jadi total hasil panen Lani adalah 30 oz Lalu untuk yang kedua Total hasil panen Lani adalah 3 kilogram Jadi kita sesuaikan dengan satuan berat yang diminta Soal selanjutnya adik-adik ya Supaya kalian lebih paham lagi Lani, Udin dan Beni bergotong royong Membantu Ibu Lani Mengangkat belanjaan dari pasar Lani mengangkat 1 kilogram wortel Beni mengangkat 2 kilogram kentang Dan Udin mengangkat 2 kilogram pepaya Berapa kilogram total belanjaan Ibu Lani Dan berapa oz total belanjaan Ibu Lani Nah kita jumlahkan dulu ya adik-adik ya Total belanjaan Ibu dalam kilogram Karena semua satuannya kilogram Berarti berat wortel ditambah berat kentang Ditambah berat pepaya Berat wortel 1 kilogram Berat kentangnya 2 kilogram Dan berat pepayanya 2 kilogram Berarti jumlahnya ada berapa adik-adik? Ya ada 5 kilogram Nah sekarang kita ubah dalam oz Karena pertanyaannya ada yang dalam kilogram Dan ada dalam oz Nah disini untuk mengubahnya dalam oz Kilogram ke oz berarti kita kali 5 dikali 10 Nah 5 dikali 10 berapa? Ya bagus 50 Berarti jawabnya 50 oz Jadi adik-adik total belanjaan Ibu Lani adalah 5 kilogram Untuk yang ditanyakan kilogramnya Kalau diubah dalam oznya Total belanjaan Ibu Lani adalah 50 oz Mudah ya adik-adik ya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 Subtema 3 Pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi